Hai gengs, kalau yang kamu tahu menangkap ikan itu hanya dengan memancing, ternyata nih gengs, negara maju punya cara yang berbeda dalam menangkap ikan. Mereka gak cuma pakai alat canggih, tapi juga dengan alat yang super besar. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Keramba Terbesar Mungkin banyak dari kamu yang merasa bingung dengan alat super besar yang dibawa oleh kapal ini nih gengs. Jika kamu pikir alat tersebut adalah jaring penangkap ikan, jawaban kamu kurang tepat. Alat ini sendiri adalah keramba ikan raksasa super canggih, yang dimiliki oleh perusahaan petanakan ikan salmon asal Norwegia yakni Salmar Asa. Keramba raksasa ini diberi nama Ocean Farm 1. Ocean Farm 1 memiliki tinggi 68 meter, diameter 110 meter, dengan berat mencapai 7.700 ton. Serta mampu menampung volume air sebanyak 250 ribu meter kubik. Gak cuma memiliki ukuran yang luar biasa besar nih gengs, Ocean Farm 1 ini juga diklaim menjadi keramba raksasa dengan teknologi tercanggih pertama di dunia. Hal ini karena Ocean Farm 1 mampu menjalankan proses budidaya sampai panen dengan sistem yang otomatis tanpa bantuan alat eksternal apapun. Alat ini sendiri dilengkapi dengan 20 ribu sensor yang tersebar di strukturnya, yang berfungsi untuk memantau dan memberi makan ikan di dalamnya secara otomatis. Kerennya nih gengs, alat sebesar ini hanya memerlukan pekerja 3-7 orang untuk mengoperasikannya. Bahan baku pembuatan Ocean Farm ini menggunakan baja khusus yang mampu bertahan sampai 25 tahun. Dan biaya pembuatannya untuk satu Ocean Farm ini adalah 120 juta USD atau setara 1,74 triliun rupiah. Dalam jangka waktu 4 bulan, Ocean Farm 1 ini dapat menghasilkan 1,5 juta ikan atau sekitar 8 ribu ton ikan. Alat canggih ini memiliki presentase keberhasilan panen yang tinggi dan hanya 2% saja ikan salmon yang mati selama proses budidaya. Jaring Raksasa Tingginya permintaan produk makanan olahan dari ikan membuat para distributor berusaha keras dalam kesediaan bahan dasar tersebut nih gengs. Karena itulah beberapa perusahaan penangkapan ikan menggunakan jaring yang terbilang raksasa. Dapat terlihat jaring ini dijatuhkan ketika kapal berjalan. Jaring ini juga dilengkapi dengan pemberat yang membuatnya akan langsung masuk ke dalam air. Barulah selanjutnya jaring ini ditarik otomatis menggunakan mesin. Dan hasilnya bisa kamu lihat nih gengs. Bertonton ikan berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kapal. Uniknya di dalam kapal sendiri sudah ada alat untuk menyortir ikan-ikan tersebut. Terlihat para pekerja menyortir ikan yang kemudian akan masuk ke alat pemotong untuk memisahkan ekor dan kepala ikan. Barulah ikan-ikan akan masuk ke dalam pendingin bersuhu tinggi dan merubahnya jadi balok-balok ikan beku. Uniknya nih gengs, mereka bakal beroperasi berbulan-bulan di lautan dan akan memproduksi ikan-ikan dalam jumlah besar setiap harinya. Penangkapan Udang Gak cuman ikan aja nih gengs, perusahaan Royal Greenland dengan kapal besarnya mampu menangkap 10 ton udang per hari. Mereka menangkap udang-udang ini dari laut Atlantik. Sama seperti proses penangkapan ikan, kapal ini dilengkapi dengan sensor canggih yang akan mendeteksi keberadaan kawanan udang. Setelah mereka menemukan spot yang mereka cari, kapal ini akan menurunkan jaring khusus yang sudah dilengkapi pemberat. Jaring ini memiliki panjang ratusan meter dan mampu menangkap bertonton udang. Setelah jaring ditebar dan udang terperangkap, jaring ini akan ditarik secara otomatis dengan mesin. Dan bisa kamu lihat, jaring yang penuh udang pun diangkar dan dimasukkan ke dalam kapal. Udang yang masuk ke kapal akan langsung disortir dan dipisahkan dengan ikan kecil yang tertangkap. Selanjutnya, udang-udang ini akan dibersihkan dan masuk ke proses pembekuan. Dengan alat khusus, udang-udang ini diubah menjadi balok udang beku, yang akhirnya di-packing dan disimpan. Setelah beberapa bulan berlayar, kapal ini akan berlabuh dan udang yang sudah dalam bentuk packing akan langsung didistribusikan. Penangkapan Kepiting Selain udang dan ikan, ada juga kapal yang khusus menangkap kepiting nih genks. Tidak menggunakan jaring seperti menangkap ikan, kapal ini justru menggunakan kotak perangkap yang terbuat dari besi. Jadi nih genks, perangkap besi berisi umpan akan dijatuhkan ke laut dan diberi tanda dengan pelampung untuk kemudian ditinggal beberapa hari. Barulah kapal akan kembali untuk mengambil perangkap-perangkap ini. Dan hasilnya bisa kamu lihat, satu kotak perangkap mampu menangkap ratusan kepiting. Kepiting-kepiting ini merupakan jenis kepiting yang berada di dasar laut dan banyak ditemukan di perairan Alaska. Namun, menangkap kepiting dengan cara seperti ini tidak selalu membuahkan hasil nih genks. Beberapa perangkap terkadang hanya dapat menangkap beberapa ekor kepiting. Namun, jika beruntung, nelayan bisa membawa bertonton kepiting yang siap dijual ke pasaran. Kail Pancing Otomatis Kalau mancing dengan kail biasa sih paling dapetnya cuma beberapa ikan nih genks. Nah sekarang, coba kamu lihat alat pancing yang satu ini. Alat ini merupakan alat pancing otomatis untuk menangkap ikan tenggiri. Alat pancing otomatis ini mempunyai benang sepanjang ratusan meter dan ada banyak sekali kail pancing di setiap jarak tertentu. Awalnya, benang panjang yang penuh dengan kail ini akan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam laut. Setelah persiapan selesai, benang ini akan dimasukkan ke laut bersamaan dengan penebaran umpan. Begitu umpan ditebar dan ikan-ikan sudah banyak yang terpancing, maka alat ini akan otomatis menggulung benang tersebut ke dalam kapal. Dapat kamu lihat, ikan-ikan yang terpancing ini akan tertarik ke atas kapal dan terlepas dari kail dengan sendirinya. Selanjutnya, ikan-ikan ini akan meluncur ke tempat yang telah dipersiapkan. Jebakan Bambu Cara menangkap ikannya satu ini bisa dibilang sangat cerdik nih genks. Gimana enggak dengan memanfaatkan aliran deras sungai, orang-orang ini membuat sebuah jebakan bambu untuk menangkap ikan. Bambu ini dirangkai sedemikian rupa membentuk sebuah jalur jebakan yang diletakkan tepat di aliran sungai. Dapat kamu lihat, ikan-ikan yang masuk ke dalam jalur jebakan ini akan terbawa arus ke area kering dari jebakan bambu tersebut. Kemudian, ikan-ikan yang terjebak itu bisa dengan mudah diambil dan dikumpulkan. Dikepung Oleh Kapal Cara menangkap ikan yang satu ini terbilang cukup unik nih genks, dimana ada beberapa kapal yang membentuk lingkaran besar, dimana sebelumnya jaring raksasa sudah ditebar. Kemudian, kapal-kapal ini sedikit demi sedikit merapatkan lingkaran sambil menarik jaring raksasa tersebut. Setelah lingkaran kapal ini merapat, dapat terlihat kumpulan ikan tuna besar muncul ke permukaan. Barulah para nelayan dengan memakai pakaian renang menangkap satu persatu ikan yang terjebak dalam jaring tersebut. Ikan-ikan yang telah berhasil diangkat ke dalam kapal, selanjutnya akan diolah untuk dijual, dan sebagian akan masuk ke pasar pelelangan ikan. Nah, itu tadi teknologi penangkapan ikan paling canggih. Terima kasih sudah menonton video kita, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita.